Seorang pegawai negeri sipil ini terpaksa dilumpukan polisi karena melawan dan mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap di rumah kosnya di Kelurahan Laiworu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku pun semakin tak berkutik saat polisi dan petugas BNN menggeledah dan menemukan barang bukti sabu yang disembunyikan di dalam kamar mandi. Pelaku merupakan anggota Satpol PP yang diketahui kerap edarkan sabu di wilayah kecamatan Batalaiworu. Selanjutnya pelaku pun digiring ke Mako Pol Res Muna untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat perbuatannya ia dijerat pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Kita melakukan penangkapan, dia berusaha untuk melarikan diri dan membuang barang bukti. Oleh karena itu, maka kami dari Pol Res Muna melakukan tindakan tegas sehadap oknum PNS tersebut. Ya, dari barang bukti yang kita cita ada 23 saset kosong. Kemudian dari barang bukti dan keterangan-keterangan yang kita dapat, dia masuk kategori sebagai pengedat.